Untuk memperkecil resiko konflik pada saat pelaksanaan pemilu kade yang akan digelar November mendatang, pemilihan kepala desa di Mukomuko diundur sampai tahun 2025 mendatang. Dari 148 desa yang ada, sebanyak 37 kepala desa yang sudah memasuki masa bakti tahun 2024 ini. Artinya untuk mengisi kekosongan puluhan desa yang sudah memasuki akhir masa bakti kepala desa tersebut akan ditunjuk penjabat oleh Pemkap. Sementara itu untuk anggaran pemilihan kepala desa tahun 2025 saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh dinas teknis yaitu dinas PMD Mukomuko. Kepala dinas PMD Mukomuko selamat mengungkapkan perundayaan pelaksanaan pil kades ini karena ingin fokus menyukseskan pemilu kade 2024 ini. Sementara pelaksanaan pil kades sudah ditetapkan jadwalnya tahun 2025. Maska kades yang sudah habis masa jabatannya ditarun 2024 ini berjumlah 37 kepala desa. Saya ingin kandatannya dengan saya berapa kesa yang 37. Tapi kita berjumlah yang sudah habis masa jabatannya untuk 2022. Ringgo Dwi Septio, RBTV melaporkan.